Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Sesuai dengan kalender liturgi, kita tahu bahwa hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019, masa Prapaska mulai. Kita memasuki masa Prapaska ini tentu saja dengan sukacita iman. Dasarnya adalah iman kita akan kebangkitan. Kita membangun sukacita iman bahwa ada keselamatan untuk siapapun juga yang berkendak baik dan karenanya berkenan kepadanya. Bangunan sukacita iman disertai dengan literasi iman, yaitu membaca peristiwa-peristiwa hidup dalam cahaya iman, membaca peristiwa sengsara dan wafat Yesus dalam cahaya kebangkitan Kristus. Sukacita iman kita rayakan sebagai satu keluarga. Keluarga adalah persekutuan iman yang menjalani suka-duka hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan di dalam keluarga ini terus-menerus meluas menjadi keluarga besar Gereja Katolik Pesukan Manado dan keluarga besar bangsa Indonesia. Perluasan ini terjadi berdasarkan literasi nilai kemanusiaan universal yang dengan bangga diperdengarkan dan diperjuangkan lewat slogan ini, Torang semua, Basudara. Bangunan keluarga ini dimungkinkan oleh literasi cinta kasih yang tulus kepada sesama saudara yang saling menuntun, saling menghormati, menuju kebaikan bersama dan keselamatan. Memasuki masa Prapaska ini, kita diajak untuk merenungkan tema Literasi Kerasulan Sosial Ekonomi dalam menata persekutuan yang menghidupkan dan yang saling membantu sebagai saudara. Kesejahteraan ekonomi adalah kerinduan setiap anggota keluarga. Kesejahteraan ekonomi memungkinkan terlaksananya program-program keluarga yang pada hakikatnya berarti memungkinkan masa depan yang menjanjikan untuk setiap anggota keluarga. Ekonomi rumah tangga masing-masing keluarga perlu ditata dengan bijak sehingga terbangunlah keluarga yang sejahtera. Itulah persekutuan yang beranggotakan saudara-saudari yang saling membantu. Begitulah juga ekonomi rumah tangga, paroki perlu ditata dengan bijak sehingga warga paroki menjadi sejahtera, lahir dan batin. Itulah persekutuan yang beranggotakan orang beriman yang saling peduli. Untuk itu, kebutuhan ekonomi perlu dibaca dengan kecerdasan ekonomi sehingga tidak jatuh ke dalam pemberosan ekonomi yang hanya akan menyebabkan kemiskinan ekonomi. Kita perlu membaca tanda-tanda maju mundurnya kondisi ekonomi bersama dengan faktor penyebabnya dan juga membaca peluang-peluang pengembangan kehidupan ekonomi warga gereja. Masing-masing anggota keluarga memiliki panggilan untuk mengusahakan kesejahteraan ekonomi yang didasarkan pada spiritualitas altruistis dan bukan egoistis. Salah satu wadah yang sudah disiapkan oleh Kusupan Manado adalah Kredit Union, CU. Wujud konkret dari literasi kerasulan sosial ekonomi di tahun ini adalah meningkatnya jumlah peserta CU artinya semakin banyak umat menjadi anggota CU. Memasuki tahun pertama dalam implementasi hasil sinode Kusupan Manado mulai akhir tahun lalu sampai awal tahun ini kita memusahakan upaya bersama kita di bidang sosialisasi dan internalisasi statuta, arah dasar, rencana strategis dan pedoman-pedoman turunannya. Sosialisasi dan internalisasi dimaksudkan sebagai bagian dari upaya bersama dalam rangka pencerdasan semua warga gereja Kusupan Manado. Dokumen-dokumen itu dibaca, direnungkan, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan semangat yang tepat. literasi statuta, arah dasar dan rencana-rencana strategis serta pedoman-pedoman turunannya menggerakkan semua warga gereja untuk menjadi kontributor yang berdaya guna dalam mewujudkan masa depan Kusupan Manado yang kita cintai dan banggakan ini. memasuki tahun politik yang memuncak pada tanggal 17 April 2019 yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden dan anggota DPD, DPR, RI, DPR, D berulang-ulang kali kita diingatkan untuk tentang pentingnya nilai kebangsaan dan kemendesakan dalam menjaga nilai itu. Pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan anggota legislatif adalah pesta demokrasi. Tanggal 17 April 2019 adalah pesta seluruh rakyat Indonesia. Menjelang pelaksanaan pesta demokrasi itu dibutuhkan pembelajaran terus-menerus untuk tidak jatuh ke dalam pembelokan arah sejarah kebangsaan. Pembelokan arah sejarah adalah bagian dari upaya pembodohan yang disertai dengan sikap dan tindakan bodoh yang mengancam komitmen kebangsaan. Kita perlu membaca dengan teliti peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi di segenap wilayah Nusantara ini dan bersikap cerdas waktu mengolah dan menangani serta menanggapi argumentasi dan janji politik para calon pemimpin bangsa kita ini. Pemimpin yang sungguh kita harapkan adalah mereka yang memiliki integritas kebangsaan dan yang mampu dan mau memperjuangkan kepentingan rakyat. Literasi nilai kebangsaan terasa semakin mendesak dan menjadi prioritas dalam setiap kampanye politik. Salah satu prioritas kita sebagai warga negara dalam rangka menyukseskan pesta demokrasi itu adalah memergunakan hat pilih kita. Maka dari itu saling mengajaklah untuk datang ke TPS pada tanggal 17 April 2019. dengan cara itu kita sudah menjadi partisipan dan kontributor dalam membangun Indonesia yang kita cintai dan banggakan ini. para pastor biaran berwati umat sekalian selamat memasuki masa prapaskah tahun 2019. Menado 4 Maret 2019 tertanda Monsenior Benediktus Estefanus Roli Untuk MSC Uskup Kuskupan Manado Terima kasih Terima kasih Terima kasih.